Intro Ya terima kasih ada masih bersama kami dalam cangkir wakil rakyat Cangkruan interaktif bareng wakil rakyat Karena kita bersama dengan wakil-wakil rakyat Jadi secara otomatis nanti interaktif kepada pemisah di rumah ini Bener-bener harus ada seperti itu juga ya Nah saya ingin mencoba lebih santai sedikit begitu ya Karena kan sekarang lagi booming nih Lagi booming mungkin jajaran dari pemerintah itu bener-bener Ketika kerja itu santai sekali seperti itu ya Santai tapi serius dalam berpikir Nah seperti itu Nah seperti yang kita lihat pemisah di rumah Ini outfit dari kedua wakil rakyat ini Outfit ya Kalau outfit kan berarti tau ya Apa yang dikenakan Sebagainya seperti itu Ini bener-bener santai sekali Tapi serius dalam berpikir Dalam memutuskan sebuah aturan Seperti itu Nah baik susnya atau sepatu yang santai Dengan kemeja yang keren sekali Seperti itu pak Ini kira-kira boleh pak Untuk bocoran-bocoran harganya Saya hanya mencontoh pak gitu pak Gimana pak ini pak Sesuai budget Jadi kalau kita mau Anu ya kemampuan kita Misalnya ya Standar sedap ya Jangan berharap Yang lebih-lebih pak ya Tiba standar biasa Tapi santai pak ya Santai Kita itu gak pernah Anu terlalu kenceng-kenceng Santai Oke santai Ini juga keren loh pak Ini pak Santai Memudahkan Posturnya kita gitu pak Biar lebih mudah gitu pak Dari outfitnya pak Ya enggak lah Gini ya Kita itu kadang-kadang Yang dilihat bukan Bukan Tampilannya Tampilannya oke Sesuatu yang Kita pakai lah Contohnya kita pakai Itu sebenarnya nama kok Brand apapun Brand apapun Kalau yang pakai namanya Sudah besar ya Gumbel aja ya Jadi besar Gitu pak ya Apa yang mesti yang pakai itu Mesti mahal Belum tentu Belum tentu Belum tentu Kita itu Limit Sudah lah Kita gak mungkin lah Mau itu gak mungkin Kita tahu diri Masalah itu Berarti menyesuaikan Apa yang ada dalam diri kita Yang penting kan pas aja Yang penting pas Yang penting kita nyaman Iya Nyaman Kita gak Mulo-mulo pak Bener loh Yang pas dan nyaman Yang pas dan nyaman Yang kita pakai Nyaman dari segala hal Baik dari budgetnya Biasa pun kalau kita yang pakai Kan jadi brand Nah bener Karena dari personal branding juga Siapa sih yang pakai Anggota di BRD Nah berarti dia yang bakal Membawakan brand itu sendiri Baik Oke Kita beralih lagi Ke tema kita di Kesempatan hari ini Terkait dengan Sektor pertanian Perkepunan Dan horticultura Nah Ini terkait dengan Ini pak Prospek komoditi Perkebunan di wilayah Kaupaten Madin Kira-kira ini Prospek komoditi Perkebunannya Seberapa prospek Nanti ke depannya Mungkin Pak Mujono dulu Jadi Kita itu Bersyukur Madin itu Banyak Gunung Gunung Lareng-lareng gunung Itu Ternyata Kita juga Menghasilkan Kalau kita Tata kelola Bagus Tata kelola Wilayah Pertanian Perkebunan Itu Kalau bagus Menjadi produk Termasuk Selingkar wilis Lareng wilis Adanya selingkar wilis Nanti juga akan Meningkatkan produksi Perkebunan di sana Kalau selingkar wilis Karena sudah masuk Perpres Itu Mau tidak Mau suka Nanti akan Ada jalur Penghubung di sana Dan itu Menarik sekali Lareng wilis Itu untuk Perkebunan Baik itu Coklat Cengkeh Kopi Itu Bagus Rata-rata Di daerah Budak Karis Larsana itu Kita harus pacu Bagaimana Produksi Komoditi itu Lebih bagus Lagi-lagi Pemerintah harus hadir Dalam langkah Memberikan edukasi Pada masyarakat Bahwa kita itu Harus bersyukur Tidak bisa nanam padi Tapi bisa nanam Perkebunan yang lain Produksi yang lain Nah itu sangat Sangat Bagus Sangat diharapkan Itu menjadi Ikonnya Madiul Oke Lagi dari pemerintah pun Juga mencarankan Yang ada di sekitar Lareng wilis itu Untuk mengembangkan Apa yang ada di situ Begitu Pak ya Nah oke Biar produksi Lahan itu Tidak menjadi Lahan kosong Atau lahan mati Tapi bagaimana Lahan itu menjadi Produktif Dan menghasilkan Ada nilai Tambah petani Di sana Ada nilai tambah petani Tentunya Kesejahteraan Masyarakat kita Akan meningkat Oke Seperti itu Jadi harus pintar Memanfaatkan Peluang yang ada Di daerah tersebut Kalau Pak Kuat Silahkan nambahkan Mungkin Kaitannya dengan Program Ya Untuk memperkuat Basis ya Basis pertanian Itu ada Perkebunan Ini pemerintah Consen Sebenarnya Pemerintah daerah Keputusan Sangat konsen Sekali Pendampingan Di Kakao Contoh soal Di daerah yang wilis Bahkan Untuk tanaman Halti Termasuk Buah Ini pemerintah Punya ikon Yang namanya Durenkawo Oh iya bener Kalau mau Kedagangan Wah Itu hebat Sekalang Perasaannya Joss Ada penampingan Memang Brand-brand ini Memang Tetap kita Pertahankan Dan kalau perlu Kita gaungkan Yang kedua Pemerintah daerah Jangan lupa Sudah mengalokasikan Anggaran Di ADD Tambahan 10% Ini bisa Untuk peningkatan Di bawah Artinya apa Pemerintah desa Sekarang sudah Ada Bungdes Pengembangan Menyak di Lerang wilis ini Silahkan Desa-desa Mau inovasi Di hal-hal Seperti ini Ada Bungdes Bungdesnya Harus Kita bangkitkan Di sisi lain Memang Program Di pertanian Di perkebunan Memang Kita sungguh-sungguh Supaya kita Tidak Seperti Pak Muzio sampaikan Jual mentah Sekarang UMKM kita Dilerang wilis Masalah pengolahan Coklat Durian Ini sudah Mulai berkembang Ini sudah Trend bagus Artinya progress Yang kita canangkan Itu Titik terangnya Sudah 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 Memang Memang Tidak harus Tertamertan Tetapi Trendnya Tidak Pak Muzio sampaikan Terkait saran Potensi-potensi Yang harus dikembangkan Seperti apa sih Kedepan Jadi Kita baca Peluang Itu Tidak hanya Bagaimana Peluang meningkatkan Ekonomi Dari produksi Itu saja Tapi Bagaimana Di tempat-tempat Yang menciptakan Produksi Itu Juga ada Peluang Misalnya Kita kembangkan Pariwisata Di situ Itu Nanti Juga Bisa Menghimpun UMKM Yang berjualan Di sekitar Itu Itu kan Bagian Tidak terpisahkan Ini Juga Pemerintah Dalam ini Memberikan Referensi Kalau Di sana Ada pabrik Coklat Packing Coklat Atau Durian Itu Di Jalur Kesana Ada Support Support Wisata Support Support Wisata Sekarang Itu Wisata Apa Yang Tidak Laku Sekarang Itu Anak Anak Dengan Bisa Ada Spot Foto Untuk Selfie Sudah Seneng Sudah Bahagia Disitu Harus Diciptakan Karena Kalau Mau Ke Tempat Coklat Atau Tempat Durian Disana Durian Sampaikan Kita Mampir Di Tempat Wisata Ini Itu Harus Kita Kembangkan Menjadi Satu Kesatuan Yang Arah Kesana Itu Orang Tidak Jenuh Hanya Mencari Durian Atau Mencari Coklat Tapi Kita Kita Bisa Mampir Di Tempat Bahkan Ada Rumah Makan Apa Yang Disitu Menjadi Ketertarikan Seperti Lokasi Tempat Kita Ini Ini Juga Menciptakan Peluang Bagaimana UMKM Meningkat Ini Apa Kanan Kiri Juga Sawah Tapi Ternyata Dengan Usaha Seperti Ini Sudah Menarik Ini Cukup Cukup Mengembirakan Untuk Meningkatkan Ekonomi Di Kabupaten Madiun Ini Harus Didorong Dimana Masyarakat Mampu Menciptakan Peluang Bagaimana Mencari Tambahan Ekonomi Seperti Itu Pemerintah Pemerintah Harus Hadir Untuk Menciptakan Mendampingi Peluang Yang Sebenarnya Ada Di Masyarakat Jadi Tidak Boleh Meninggalkan Masyarakat Tapi Harus Mendampingi Agar Meningkatkan Pertumbuhan Dari Masyarakat Di Daerah Tertentu Atau Cangkir Wakil Rakyat Kami akan Segera Kembali Terima kasih